Polisi mengungkap penyebab kasus pemukulan seorang pria oleh pengemudi mobil berplat nomor RFH ditolong dalam kota Gatot, Subroto, Jakarta Selatan karena serempetan antara mobil pelaku dan korban. Insiden pemukulan tersebut terjadi pada Sabtu 6 Mei 2022 sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Awalnya, mobil korban berinisial JF melaju dari arah timur di lokasi. Tiba-tiba, mobil pelaku yang diketahui berplat nomor B-1146 RFH memotong laju mobil korban. Dari sebelah kiri ada terlapor yang mengendarai mobil Nissan memotong laju kendaraan dan mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor, jelasnya. Karena tidak terima, pengemudi mobil RFH itu turun dan menghampiri mobil korban. Saat itu juga, bogem mentah pelaku langsung dilontarkan ke korban. Awalnya, mobil korban berinisial JF melaju dari arah timur di lokasi. Tiba-tiba, mobil pelaku yang diketahui berplat nomor B-1146 RFH memotong laju mobil korban. Dari sebelah kiri ada terlapor yang mengendarai mobil Nissan memotong laju kendaraan dan mengakibatkan mobil pelapor terserempet mobil terlapor, jelasnya. Karena tidak terima, pengemudi mobil RFH itu turun dan menghampiri mobil korban. Saat itu juga, bogem mentah pelaku langsung dilontarkan ke korban. Korban JF lalu melaporkan peristiwa ini ke Polda, Metro Jaya. Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang pria dianiaya di jalan tol dalam kota, tepatnya di Gatot, Sebroto, arah Cawang, Jakarta Selatan. Dari video yang diunggah akun Instagram, ad merekam Jakarta, disebutkan pria itu dipukuli oleh seseorang pengemudi mobil bernomor polisi RFH pada Sabtu 4 Juni 2022 sore. Dari video tersebut, tampak pelaku pemukulan mengenakan jas berwarna merah. Sedangkan satu rekan pelaku menggunakan kemeja batik hanya melihat peristiwa pemukulan itu. Terkait itu, Polda, Metro Jaya telah menerima laporan dari korban yang diketahui berinisial JF. Terima kasih telah menonton!